yang pertama ada orang yang sering was-was puasanya diterima atau tidak lalu apa saja tanda-tanda puasa itu diterima oleh Allah SWT putar puasa kemudian yang kedua satu dulu ada orang yang was-was berkait puasa puasanya diterima atau tidak tugas seorang hamba hanya beribadah iya tugas kita itu shalat setelah masuk Islam setelah satu Alhamdulillah diantara keutamaan banyak masyarakat muslim itu dari lahir sudah Islam Alhamdulillah semoga kita keturunan kita semua nanti dijaga iman Islam oleh Allah SWT perintah perintah Allah kepada kita shalat puasa, zakat, haji, umrah dan ibadah-ibadah yang baca Quran tugas kita hanya beribadah laksanakan ibadah sebisa kita dan maksimal mungkin sesuai dengan petunjuk Nabi melalui penjelasan para ulama kalau sudah kita laksanakan gak usah ngurusi pahalanya berapa diterima atau tidak, bukan urusan kita jangan pernah ngurusi yang bukan urusanmu nanti ada itu di kitab Al-Hikam Ibn Atta'illah asa kandari urusan nerima ibadah urusan pahalanya dapat berapa ini shalat diterima 100% atau 50% bukan urusan kita urusan siapa? Allah gak usah difikirkan lah ngapain? ngurusin mikirin yang bukan urusanmu coba sekarang coba sekarang Pak Tasuri gitu terus ngikut mikirin istrinya Pak Nadimin salah gak Pak Tasurinya? salah lah ngapain istri orang kok ikut di? mikirin ngapain bukan urusan kita sama kalau kita melihat orang rumahnya megah rumahnya gede mobilnya mewah berapa bici listriknya kok masya Allah lampunya gitu ya rumahnya seluas itu ada ininya ada itu itu loh bayar pajaknya berapa itu bayar pembantunya bersin rumah itu berapa gak usah mikirin kok gak ikut memiliki kok ikut mikirin lah iya apa enggak? gak usah mikirin iya yang penting kita fikirkan adalah ibadah kita udah sesuai belum yang dengan yang diajarkan oleh para ulama gitu saja cara terukunnya sunah-sunahnya suruh pusuk udah berusaha untuk pusuk kan gitu ya disuruh sholat tepat waktu untuk mama sholat bersamaah bagi bapak-bapak sudah melaksanakan sunah-sunahnya sudah semua perkara diterima atau enggak gak usah di bukan urusan kita itu salah orang kalau mikiri lah ini pasti diterima gak ada orang yang bisa memastikan ibadahnya kebak siapa ya selain Nabi dan Rasul kalau Nabi dan Rasul udah di luar pembahasan kita coba saya pengen tahu kalau ada orang bisa memastikan bahwa hajinya dia pasti diterima ada sawumnya dia pasti ikhlas pasti diterima ada gak ada dan itu memang bukan tugas kita makanya di kitab hikmah yang pertama anda sampaikan jangan pernah berinteraksi dengan Tuhan dengan Allah subhanahu wa ta'ala seolah-olah kita berinteraksi dengan Pak Nadimin kalau sudah bayar berapa? 45 harus dapat martabak satu kotak betul Pak Nadimin berapa martabak itu satu kotak? oh 28 jadi jangan pernah kita itu berinteraksi dengan Allah seperti kita berinteraksi dengan martabak Mesir Pak Nadimin sudah bayar 28 ribu harus dapat satu martabak jangan itu dengan manusia kita dengan Allah meskipun sudah sholat sudah puasa sudah zakat apakah pasti kita dapat surga? pasti enggak enggak karena kita bisa sholat bisa puasa bisa zakat bisa baca Quran semuanya karunia siapa? Allah ini para santri-santri ini bisa ngafal Quran yang membuka hatinya membuka fikirannya untuk bisa ngafal Quran siapa? Allah orang-orang kaya yang bisa haji bisa umrah yang ngasih duit siapa? Allah enggak dia yang ngasih kerjaan dia siapa? enggak dia ngasih perusahaan yang ngasih kamu sehat bisa jadi belajar apa semuanya Allah enggak bisa nolak kita jadi jangan pernah ngurusi yang bukan urusan kita enggak usah istri orang lain enggak usah dipikirkan orang lain enggak usah dipikirkan kebun orang lain kalau itu mikirin kebunnya orang lain sawahnya orang lain dipikirin karena pengen buat pesantren enggak apa-apa ya karena pengen dibeli mikirnya enggak usah dipikirkan enggak usah dirasaukan yang bukan urusan kita ini bukan urusan kita pahalanya berapa diterima atau enggak enggak usah dipikirkan tugas kita hanya ber ibadah iya apa enggak iya kan Rasulullah nyebut pahalanya ini Allah juga nyebut pahalanya ini iya kalau diterima betul yakin enggak diterima enggak karena emang bukan urusan kita kalau antung menanya bagaimana biar sholat saya diterima enggak ada yang bisa jawab memastikan bahwa kalau ente sholat ini 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 pasti diterima enggak ada yang berani tapi kalau antung tanya bagaimana sholat saya sah anda bisa menjelaskan sah ya bagaimana zakat saya sah saya bisa menjelaskan bagaimana haji umrah saya sah anda bisa menjelaskan anda bisa mimpin ngantung sekedar sampai tingkatan sah mud jizik udah cukup tapi diterima atau bukan itu urusan Allah urusan Tuhan jangan pernah mencampuri urusan urusan Allah gitu ya ya ada lagi masih berlanjut pertanyaannya ada berapa lagi yang seputar puasa ini ketika kita bangun sahur pada saat azan apakah diperbolehkan untuk tetap melaksanakan sahur lalu yang kedua satu satu dulu orang bangun mau sahur sudah azan atau lagi sahur denger azan apakah masih boleh diteruskan la khilaf baynal ulama buka kitab al-majmu' karya imam al-nawawi gak ada khilaf diantara para ulama kalau sudah denger azan yang kedua azan subuhnya kalau sudah denger azan subuhnya yang sudah dimulut pun gak boleh ditelan harus dilepehin karena mengapa itu sudah fajar mohon maaf ketemu maaf sudah nikah kan ya kalau lagi main bola aku maksudnya main bola ya ketika denger Allahuakbar Allahuakbar langsung cabut gak boleh diterusin lalu denger Allahuakbar cabut ustaz kalau gak cabut cekan cepin aja lagi terus katal bayar kafar mudeng santri-santri belum mudeng jangan nanya maksudnya ya itulah khilaf tidak ada khilaf baynal ulama gak ada khilaf ada hadir sahih baginda nabi bersabda jika kalian makan sahur dan kalian denger adan padahal di depan kalian ada wadah makanan jangan tinggalkan sampai kalian selesai itu kan berarti boleh pak ustaz nah sekarang adan mana yang dimaksud ini adan mana lihat adis sahih yang lainnya bilal itu adan sebelum subuh jadi kalau kalian mendengar bilal adan makanlah sampai adan siapa abdullah bin ummi maktum lah ada yang berfatwa gak lihat hadis ini lihat yang tadi aja lagi apa namanya makan denger adan terusin padahal adan subuh ya bubrah agama seperti itu bubrah itu itu nabrak yang ini hadis ada yang kat'i lalu washrapu hatta yatab bayan lakum al-khayt al-abyad minal khayt al-aswadi minal minal fajr tumma adil musyama ilal lail iya kan sampai malam nah setelah malam boleh makan minum sampai fajr itu kot'i dilalahnya hadis boni boni masih dijelasin atau ditafsirkan oleh hadis sahih yang lain karenanya jangan sampai memahami hadis cuma satu nah sekarang coba sebutkan masa para ulama zaman dulu yang membolehkan orang makan sahur diselesaikan sahurnya setelah mendengar agar yang kedua coba ada enggak katain nama nawawi la khilaf bayinal ulama la khilaf enggak ada khilaf di Arab kok kayak gitu di Arab ceritanya gini di Arab Saudi ada beberapa ulama yang berfatwa waktu sholat subuh di Saudi terlalu cepat ini fatwa ini yang mempopulerkan salah satu dosen kami Profesor Sa'ad bin Turki al-Khasla itu juga mufti beliau terus juga dikuatkan oleh salah satu dosen kami saya Abdullah al-Sa'ad ini muhaddis riad muhaddis riad kata beliau waktu di Saudi waktu subuhnya lebih cepat 18 menit ini fatwa setiap tahun di ulang-ulang di ulang-ulang di ulang-ulang di ulang-ulang akhirnya banyak masyarakat yang pakai fatwa ini mereka sudah adhan pada makan aja kalau ditanya kenapa kata saya khaslan tapi kemudian saya juga ketemu dengan Profesor Sultan At-Tubayishi itu guru besar bakultas hadis di King Saud University saya laki sebagian Tarah Sunan Tirmidi pada beliau kata beliau enggak pendapat saya saat khaslan itu kurang tepat yang tepat pendapat yang dipakai oleh Wizarah Sunit Kementerian Agama Saudi sudah mengumpulkan semua ahli ru'iyat ahli falak bahasanya ahli hisab itu sudah dikumpulkan dihitung dan benar bahkan saya bisa ngancantum semua kekenalan anak ahli ahli dalam hisab dia punya tempat di guru bahkan di guru itu ada tempat untuk lihat mana zilil kamar ini kalau belan ini di sini lihatnya harus dari titik ini ada gedungnya dia di sana kalau belan ini harus dari sini lihatnya kalau belan ini harus lihat sini lihat sini jadi sudah tepat jadi cuma fatwa itu sampai sekarang masih ada terus dipakai nah sebagian ustadz di Indonesia di Jawa Timur Manang gitu sama membuat sebuah teori dia bilang teori bahwa waktu subuh di Indonesia itu terlalu tepat tapi lagi-lagi teori asumsi pribadi ya kalau saya saya bukan ahli dalam hisab ya lebih percaya dengan mayoritas yang sudah digangas oleh kementerian agama oleh Muhammadiyah oleh NO semuanya juga sama gitu nah perbedaan 1-2 menit lumrah perbedaan sampai 18 menit itu udah gak lumrah gitu ya jadi jangan salah memahami hadis kita boleh meruskan makan sahur ketika mendengar adhan maksudnya adhan yang pertama hadisnya terus tapi kalau sudah adhan kedua ya sudah selesai itu udah kalau antum terusin selesainnya kap gitu lagi ya ya selanjutnya selanjutnya ini apakah benar diperbolehkan bagi seorang perempuan yang sedang memasak mencicipi masakannya saat berpuasa jika benar mungkin apakah boleh perempuan mencicipi masakan boleh asalkan tidak ditelan dan mencicipinya sedikit wajah mencicipi sedikit gitu ya jangan ditelan nah dilebehin lagi kalau kalau ditelan ya batal namanya gitu lagi ya atau gak ditelan tapi banyak semangkok ketelan juga itu lama-lama udah sesendok dilepek kurang sesendok lagi ketelan lama-lama itu nanti ya udah ada lagi ya jadi ada imam membaca suratnya panjang terus makmumnya membaca apa gitu maksudnya baca Quran atau du'a-du'a pas rukuk sujud imamnya oh nah gini jadi kalau imam baca surat yang panjang ya kita disuruh dengerin disuruh dengerin itu ya kecuali surat Allah Fatiha Allah Fatiha kita harus baca udah tak jelasin ya menurut shafi'i kudu baca Al-Fatiha setelah baca Al-Fatiha dengerin imam imam panjang dengerin bikin ngantuk kalau bikin ngantuk bilang ke imam imam jangan panjang panjang sambil bikin ngantuk tuh ya namanya orang kan punya lagu masing-masing gitu ya kalau di Arab itu senangnya model lagu yang gak bikin ngantuk yang gak merdu-merdu gitu melengking-melengking biasanya kalau di Arab ya agak cepat bacanya beda di Kuwait di Kuwait korik-korik kuwait itu senangnya yang merdu-merdu coba fatalkan dari kandari-kandari ya namanya ya ada saya musyari dan sebagainya itu kan dari dari Kuwait senangnya yang merdu-merdu gitu kalau Mesir namanya Mesir itu Ardhul Kuro negara Kuro ya semuanya ada jadi ya dikasih masukan ke imam Pak imam bisa gak pakai lagu yang gak terlalu ngantuk ya kan kalau terlalu dengungnya panjang dipanjang-panjangin semua kadang bikin ngantuk tapi memang tugas kita mendengarkan lagi wa'idha korwa afa'ansitu hadis-hadis suai muslim kalau imamnya membaca dengerin mandi suruh dengerin kalau kepanjangan sekasih masukkan Pak Ustadz Pak imam mohon jangan terlalu panjang segini way segini gak apa-apa masih masukkan ke imam itu gak apa-apa gitu ya ya ada lagi ya perempuan sengaja mengkonsumsi pil penunda haid biar puasanya bisa penuh menurut saya kok gak perlu gak perlu kenapa ya gini perempuan yang tidak puasa rituas saja ikhlas saja sampeyan wahai ibu-ibu wahai akhwat tidak puasa itu yang larang puasa Allah iya apa enggak sampeyan yang laki-laki disuruh puasa yang menurut siapa puasa itu Allah yang gak puasa karena ta'adbada Allah yang puasa juga karena ta'adbada sama baiknya atau sama buruknya atau salah satu baik sama baiknya jadi tidak perlu merkahnya saya yang aneh-aneh menunda haid itu kalau untuk urusan tawaf mangga tawaf karena haji ya buah haji kan nanti kalau ketinggalan apa namanya ketinggalan rombongan repot sendiri keselamannya lagi bagaimana jauh duitnya gak gak ada nah kalau puasa memang Allah subhanahu wa ta'ala yang membebaskan perempuan untuk tidak puasa dia tidak puasa itu asalkan ikhlas rela dengan ketentuan Allah dapat pahala dia dapat pahala sama-sama patuh dengan Allah subhanahu wa ta'ala jadi tidak perlu mengkonsumsi pil penunda haid gitu ya ya ada lagi dianjurkan minta khusnul khatimah yang tidak boleh itu sakit dikit-dikit gak tahan minta mati itu yang tidak diperbolehkan tapi kalau minta Allahumma rizukni khusnul khatimah ya boleh dianjurkan bahkan dianjurkan meminta syahadah meminta meminta kesyahidan pada baginda Nabi siapapun yang minta syahid dengan jujur pasti Allah beri kesyahidan meskipun meninggal di atas kasur gitu yang tidak boleh itu sakit dikit-dikit minta mati gak sabar dengan ujian sakit itu maksudnya ada orang tuanya sakit sudah sakit lama kok gak mati-mati malah anaknya ngeluh ya gak boleh semoga kita gak dihuji seperti itu cuma jangan sampai anak terus ngeluhin itu itu orang tua gak mati-mati ya gak boleh seperti anak jangan lagi-lagi jangan nyampuri urusan Allah mati hidupnya seseorang itu urusan Allah kira-kira itu kadang terlalu sering menyampuri urusan Tuhan ini bukan urusan kita bilangin siapa itu oh kok saya gak mati-mati gitu iya iya kadang orang tua orang tua seperti itu udah gak usah dibilangin ya jadi beberapa kali saya ketemu dengan orang tua sebelum saya pamit itu le doain ya biar bayi cepat mati itu malah iya karena mengapa karena masyarakat sekitarnya itu sudah gak ada yang sepaya seumuran sudah gak ada ketika ngobrol yang diceritain pengalaman-pengalaman zaman dulu gitu udah jarang yang mau dengerin gitu atau karena udah boseng hidup nah kalau udah boseng hidup ya tadi suruh doa tadi itu Allahumma'ah yini ingka natil hayatu khairan li disuruh doa seperti itu gitu ya iya Pak Ancik belakang iya Pak Ancik mengenai yakadidra itu sekarang ini kan nanti biasanya yakadidra itu melimpah pada ini pada Ramadan ini nanti yakadidra akan melimpah banyak banget sementara yang menerima itu biasanya ini pak udah akhir-akhir Ramadan itu udah pada pulang udah mudik gitu akhirnya panitia kelabakan itu mau membaginya itu nah yang saya tanyakan ini mengenai ini untuk bisabilillah bisabilillah itu apakah bisa kita kiaskan dengan guru-guru ngaji kita guru-guru TPA TPG gitu iya masraf sabidillah itu apakah bisa dimaknai dengan jami'awujuhil khair semua bentuk perjuangan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala mayoritas ulama kontemporer pakai pendapat ini ini kenapa diunikan oleh Imam Rozi dalam tafsirnya juga sebagian ulama Hanafiah Imam Al-Kasani dalam badai usana sengat aneng nukil itu nah jadi masuk termasuk sabidillah itu guru-guru ngaji masuk insyaAllah guru-guru TPA masuk para asafid yang suka ngisi di kajian-kajian di mesjid itu masuk masuk mengapa mereka disebut sabidillah sebab mereka tidak mendapatkan haknya secara layak guru-guru TPA itu ada gak yang digaji sebulan 5 juta ada 3 juta gak ada 2 juta gak ada berapa biasanya bu 5 ribu gak usah sebulan 5 ribu nah seperti itu kalau mereka berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala para asafid yang isi-isi khutib jumaat para asafid asafid yang biasa-biasa aja kalau untuk mengundang usafid yang gede-gede masyaAllah tapi kalau para asafid asafid yang kelas-kelas kampung-kampung usafid yang biasa-biasa apakah layak sebenarnya yang diberikan kepada mereka padahal ilmunya dengan para asafid yang pesohor pedoai sama saja iya kan iya makanya banyak banyak ulama kontemporer yang memperbolehkan gak apa-apa dikasih guru-guru TPA gitu yang suka ngimami di masjid gak dibayarkan itu gak yang suka azan kalau di kampung-kampung yang suka memandikan jenazah apa namanya itu ya kaum kami bilang Pak Mudin biasanya Pak Mudin nah itu suka mandi jenazah gak dibayar gak apa gak suka ngimami tahlil yasin gitu gak dibayar juga biasanya kan ya ya gitu nah itu masuk saya pilih lah masuk insyaAllah insyaAllah masuk pakai pendapat mayoritas atau banyak ulama kontemporer ulama-ulama saat ini meskipun di madab syafi'i sabi'i itu sebenarnya perang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala di Palestina itu perang sabi'i lila sana perang benar-benar perang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala di madab syafi'i bayar zakat membangun masjid pakai duit zakat itu masalahnya gak boleh banyak di buku-buku syafi'i ya tapi banyak ulama kontemporer mengatakan kalau membangun masjid itu memang bagian dari sabi'i lila di sebuah daerah yang tidak ada masjid sama sekali bangun pesantren di satu daerah yang tidak ada pesantren itu sabi'i lila boleh pakai duit zakat banyak ulama kontemporer yang berfata seperti itu misalnya di cek di Nawazir Luzzaka karena punyanya karya siapa itu Al-Ghavish atau Wufaili ada juga yang karena saya supporteri juga Fikus Zaka itu akhirnya Pak Haji ya jadi gak apa-apa kalau kurang kalau gak ada waktu untuk membagi panitia itu ya makanya gini Pak Haji sebaiknya kalau jadi panitia zakat jangan di akhir-akhir nunggunya jadi iklankan ke masyarakat kami menerima dan menyalurkan zakat itu dari awal-awal dari awal kapan dari pertengahan lah Ramadan gitu ya dari tanggal 16 Ramadan sampai tanggal berapa itu kan sudah boleh menurut Jumurul menurut Shafi'i'i'ah menurut Hanafi'i'ah menurut Maliki'ah sudah boleh semua saya ingatkan gak boleh paling Hanafi'ah Hanafi'ah kan 2 atau 3 hari sebelum lebaran aja dan kan untuk mengantisipasi biar orang tidak pada mudik kan gitu ya orang pada mudik nah sebelum tanggal 20 dari kumpulin dibagiin kalaupun orang yang sudah pada mudik gak apa-apa ditelepon aja sampai ada bagian zakat ini kita taruh dulu di mesjid ya oh ya itu aja gak apa-apa nanti ngambilnya kapan setelah modeka apa-apa gitu gitu Pak ya karena panitia itu bisa mewakili mewakili si mustahik udah berarti tinggal nanti tinggal nerima saja gitu Pak Haji kalau kurang tempat tutup bagi kasih santri-santri santri-santri sabinilah ini ya santri-santri ini bisa makan juga pada beras kalau kurang tempat bagi bawa ke sini untuk makan santri-santri juga bisa ya cukup ada lagi cukup ya semoga bermanfaat insyaallah saya ulangi ini kajian penutupan untuk periode ini insyaallah kita mulai lagi nanti setelah awal ya kita mulai lagi setelah awal mewakili seluruh yayasan al-tartil mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa semoga diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala semoga semua panjang umur diberkahi dijaga kesehatan keluarganya oleh Allah insyaallah ketemu lagi nanti setelah labaran sebelum sebelum beranjak pulang mohon waktu sejenak barang lima sepuluh menit ada teman-teman dari el-tartil berbagi ceria dulu namanya el-tartil filantropi kita rubah el-tartil berbagi ceria ya berbagi ceria bersama el-tartil itu lembaga siswafnya kami ada yang ingin disampaikan oleh teman-teman mungkin yang mau menyalurukan insya kata semuanya bisa dijelaskan oleh ustaz Muhammad saya cukupkan insyaallah ketemu lagi nanti ya mbak anda lebaran semoga panjang umur semua habis halal lebih halal walaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh